Al-Fatihah Kali ini Bang Asdin ingin berbagi lagi ya Tapi kali ini bukan tentang sawit Tetapi tentang ayam penjantan Ini ayam penjantannya pada saat malam hari ya teman-teman Bang Asdin hanya menyimpan ayam ini di dalam dos Jadi tidak pakai lampu, tidak pakai pengharat ya teman-teman Hanya disimpan di dalam dos pada malam hari begini Kemudian ditutup dosnya ya rapat-rapat Agar tidak masuk hawa dingin atau hewan-hewan lain Seperti kucing atau tikus ya teman-teman Ini Bang Asdin pisahkan yang besar dengan yang kecil Yang kecil ini baru umur 1 minggu Sedangkan yang besar ini sudah umur sekitar 3 minggu Jadi ini perlakuan ayam warna-warni pada saat malam hari Teman-teman hanya perlu memasukkan ke dalam dos Kemudian pada pagi hari itu Bang Asdin ini sudah membuatkan kandang sederhana ya teman-teman Ya ini cuaca pada saat pagi hari ini Jadi sebelum ayam itu Bang Asdin keluarkan dari dalam dos Terlebih dahulu Bang Asdin isikan air minumnya dulu Itu terbaru dari botol ya Yang kuning-kuning itu vitamin ya teman-teman Kita cik Kemudian ini Bang Asdin tadi membeli pakan Kosentrat anak ayam Buat anak ayam ya dan jagung Ini Bang Asdin akan coba campur masing-masing Kosentrat 1 kg Kemudian jagungnya 1 liter Mudah-mudahan bisa mengirit pakan Dan untuk ayam yang sudah besar-besar tadi Yang umur 3 minggu itu sudah bisa memakan jagung Bang Asdin campur Dan kosentratnya ini Untuk anak ayam yang baru umur 1 minggu itu Ya ini teman-teman kita campur ya Kita adu rata Langsung 1 kali dicampur Sama Bang Asdin ya Supaya pakannya lebih banyak Ya Ini Ini jagung Yang dibuat beras jagung itu ya Nasi jagung itu ya teman-teman Yang betul-betul halus Dan bersih Ya itu yang Bang Asdin beli Karena kalau yang pecah 3 atau pecah 4 Itu belum bisa dimakan sama Ayam yang umur 1 minggu tadi ya teman-teman Kalau ayam yang umur 3 minggu atau 1 bulan mungkin sudah bisa Tapi Bang Asdin Tidak hanya memberikan untuk yang besar-besar Tapi untuk 1 minggu juga ya teman-teman Ya Ini setelah dicampur Bang Asdin bagi 2 lagi 2 kresek supaya Tidak terlalu banyak Disimpan di kandang ya Jadi sebagiannya Bang Asdin masukkan ke dalam rumah Dan sebagiannya lagi Bang Asdin simpan di kandangnya ini Ya teman-teman Ya ini kita Jadi ayam sebelum dimasukkan ke dalam kandang Kita siapkan memang dulu Makanannya ya teman-teman Kita hamburkan Ke dalam ini jergen yang Bang Asdin belah 2 Jergen minyak ya Kemudian Kenapa Kenapa kandangnya ini Alas kandangnya ini Bang Asdin pakai gardus Atau dos Ini untuk Menjaga agar anak ayam yang umur 1 minggu tadi Kakinya tidak Kejepit di lubang-lubang Selasalah lubang bambu Lantainya ya teman-teman Karena selasalah lubang lantai bambu ini Ini sangat-sangat Besar lubangnya Jaraknya ya Ini kalau untuk ayam yang umur 3 minggu sudah bisa Tapi yang umur 1 minggu belum bisa Nah ini Anak ayamnya ya teman-teman Ini Bang Asdin sudah satukan Ya langsung keluar ya teman-teman Nah Kita ambil Kita masukkan satu-satu Ya Dia langsung makan ya Ini yang umur 3 minggu ya teman-teman Umur 3 minggu Sudah mulai besar-besar ya Nah ini yang baru umur 1 minggu Bang Asdin baru beli 6 ekor Ini jumlahnya sekitar 10 ekor Jadi teman-teman Kalau malam hari Itu teman-teman bisa masukkan Ke dalam dos Kayak yang video pertama tadi ya Itu Bang Asdin Eh teman-teman masukkan ke dalam dos Seperti itu Kemudian teman-teman Tutup rapat Ya Ya Kemudian pada saat pagi hari Teman-teman Simpan di Kandang seperti ini Ini buatkan saja kandang Sepertinya teman-teman Kalau ada kandang khusus Seperti ini Ya Yang teman-teman persiapkan di luar rumah Ya bisa Langsung teman-teman Simpan di sini Ini sampai Sore hari ya Sampai Maghrib Bang Asdin simpan di sini Supaya dia bebas makan Bebas berkeliaran ya Bermain Supaya tidak stres ya Kemudian airnya itu kuning Bang Asdin kasih Vita Cik setiap hari ya Sedikit-sedikit saja Secukupnya ya teman-teman Tidak usah terlalu banyak Kira-kira Tiga tetes Atau empat tetes Baru Bang Asdin aduk Rata Ya Jadi teman-teman Kalau teman-teman Mau Memelihara ayam warna-warni Ya Jadi teman-teman Tidak usah Pusing Ada pemanas Ada lampu ya Kemudian Ada kandang box Apa Tidak perlu Yang penting Teman-teman Siapkan saja Gardus Atau dos Misalnya teman-teman Beli 10 ekor Siapkan saja Gardus 2 Atau dos 2 Atau dos yang agak besar Juga boleh Kemudian Bawahnya itu Dalamnya itu dilapisi Juga dengan dos Sepotong dos Ya Supaya Kotorannya itu Tidak langsung Jatuh ke Dalam dos itu Tapi Ada jatuh ke Alas dos Seperti ini ya Teman-teman Supaya Paginya dikeluarkan Begini Itu bisa dijemur Supaya bisa kering lagi Bisa dipakai lagi ya Mengirit Gardus ya teman-teman Atau dosnya Nah itu Kemudian Kosentrat Untuk makanannya Teman-teman Tinggal cari saja Di toko pakan Ya Tanyakan saja Bila mau beli Sentrat Untuk anak ayam Merek apa saja Itu Dilahap sama ayam Pejantan ini ya Teman-teman Dan Fisiknya Ini sangat Kekuat ya teman-teman Tahan dingin Tahan cuaca dingin Juga dia ya Jadi tidak terlalu lemah Fisik ayam pejantan ini Ini 10 ekor Ya Sudah 3 minggu Bang Astin Pelihara yang 4 ekor Dan yang 6 ekor ini Baru sekitar 1 minggu Mudah-mudahan sampai Bisa besar Ya Nanti Nantikan Kelanjutan Videonya ya Teman-teman Sekitar Apabila Yang kecil ini Sudah Sampai Umur 3 minggu Dan yang Besar-besar ini Sudah 1 bulan lebih Oke Teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton